Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sita atas pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan presentasi yang saya sampaikan sebelumnya beberapa tupoksi dari masing-masing orang-orang tersebut alangkah idealnya jika bisa dipenuhi memang akan sangat baik. Sehingga masing-masing mereka itu punya kerja dan punya capaian yang bisa diukur ketimbang kita memproyeksikan sebagai contoh saya misalnya Mbak Sita akan merekrut saya untuk kemudian menangani itu tadi promosi dalam media sosial, kemudian menangani website ketika terjadi error, kemudian bagaimana saya harus membuat infografis, kemudian saya memviralkannya dan lain-lain. Tentu jika dibebankan kepada satu orang saja maka saya pikir hasilnya pun tidak akan seoptimal yang kita harapkan. Alangkah idealnya memang jika masing-masing bisa direkrut secara terpisah namun jika memang kondisi yang seperti tadi misalnya keterbatasan satu dan lain hal saya sarankan untuk memulai dari mencari atau merekrut misalnya satu atau dua orang. Karena tadi ada empat sub, lima sub penelitian yang berbeda maka setidaknya satu atau dua orang tersebut itu tadi dia punya ketertarikan terhadap isu secara garis besar dia punya ketertarikan atau dia punya pengalaman akan lebih baik pengalaman terhadap isu kesehatan. Karena saya pikir dari masing-masing lima isu tersebut meski berbeda mereka punya core yang sama untuk mengkomunikasikan itu tadi kepada publik khususnya kepada publik eksternal dalam hal ini adalah pemerintah sebagai primernya. Kalau yang tadi memang nyumun sewu karena kementerian kesehatan sehingga karena mereka sudah lembaga maka yang tersiar tentu saja lembaga yang lain. Nah seperti itu. Jadi saya pikir alangkah lebih baik Mbak Sita jika kemudian bisa ada satu atau dua orang yang tadi memang dia tekun, punya pengalaman dan kalau bisa mungkin akan sangat baik jika mendapatkan satu atau dua yang punya satu kemampuan yang sama. Dalam arti kemampuan yang banyak tersebut terkonvergensi dalam satu atau dua orang. Sebagaimana definisi dari konvergensi media dari satu internet itu kita bisa mengakses media-media yang lain dalam bentuk cetaknya tapi dalam bentuk digital. Mungkin itu bisa disiasati. Satu atau dua orang yang kemudian dia punya kemampuan untuk tadi memahami konten, kemudian membuat infografis, mengambil foto, videografer. Meski mungkin dalam proses rekrutmennya nanti si yang direkrut akan bertanya kok saya bisa mengerjakan banyak hal tetapi kemudian nyun sewu apresiasinya. Nah itu mungkin kebijakan internal saja itu salah satu cara menyiasatinya. Kalaupun juga nanti proses rekrutmen dianggap belum bisa menemukan apa yang diinginkan itu tadi untuk menghemat sumber daya dan lain-lain. Maka saya pikir dari masing-masing pegawai atau karyawan yang ada di PKMK ini tadi itu sudah mulai, bukan sudah mulai, berusaha untuk mungkin menyadari bahwa tadi pentingnya promosi. Jadi masing-masing kita punya itu tadi akun media sosial sederhananya dan kemudian jika website sudah jadi, website sederhana mungkin lalu kemudian tadi bisa membuat aplikasi digital dalam aplikasi saya pikir itu akan sangat baik mbak. Tetapi memang dia butuh setidaknya website sudah rapi dulu, baru kemudian kita melangkah menurut saya pribadi, kita melangkah ke mobile apps atau aplikasi digital yang akan lebih terus integrasi di dalamnya. Dan memanfaatkan masing-masing dari kita untuk mencoba untuk mempiralkan itu tadi, menyempakati satu orang mungkin dari Mbak Sita sebagai kepala promosi untuk mempromosikan. Jadi masing-masing dari unit menawarkan ini ada isu yang ini yang telah kita buat artikelnya, yuk sama-sama kita sederhanakan dari lima-lima itu kemudian disatukan, dibuatkan dalam bentuk yang lebih sederhana artikel itu tadi. Membuatkan infografis, kalau memang tidak bisa membuatkan infografis, buat saja dalam bentuk poin-poin yang sederhana. Tidak mesti infografis itu yang cukup baik untuk melihat infografis, contohnya adalah Tirto.id. Mereka sangat baru, jurnalisme yang sangat baru dan memang jurnalisme yang berbasis data, sekali lagi tampilkan data-data itu dalam bentuk grafis gambar. Meski itu sederhana tidak apa-apa, mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti itu dulu mbak. Tirto.id. Oke, jadi ini kan masalah bagaimana mempopulerkan atau meaktifikan diseminasi penelitian. Nah, saya mengusulkan, jadi saya juga dulu pengalaman mengelola pusat studi di, bukan pusat studi kalau istilahnya di fakultas itu. Bukan juga, pusat itu tidak boleh kalau di fakultas di tempat kami loh. Istilahnya unit ya, unit penelitian ya. Kami juga melayani berbagai industri dan pemerintahan. Jadi ini, apa harus ada konsistensi. Kalau saya lihat sekarang nama lembaga ini kan ada dua. CHPM dan FPKPM. PKM, PKMK, nah itu harus disepakati dulu. Karena itu nanti kalau ada dua, anunya kurang. Search engine optimistisnya jadi ada dua kan, kenapa tidak jadi satu? Itu lebih maksimal gitu loh. Sebenarnya kan dikaitkan juga dengan siapa stakeholder yang paling dominan. Nah itu harus disepakati, karena itu nanti jadi keyword-keyword yang ada di laporan-laporan. Nah itu loh. Jadi biasanya harus diatur, kalau pengalaman saya, kata-kata istilah yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu itu harus standar, harus konsisten. Karena dengan demikian, itu nanti menjadi keyword yang mudah dilacak oleh audience. Jadi kadang-kadang ini kan apa, karena dikerjakan oleh tim ya. Masing-masing itu bisa jadi punya istilah yang lain-lain. Aspek dengan faktor layanan itu sudah beda. Aspek layanan dan faktor layanan itu sudah beda. Anunya, apa? Sudah diartikan secara berbeda oleh algoritmnya Google. Jadi harus konsisten. Frase-frase yang digunakan itu harus diatur dari awal. Sehingga ketika itu jadi laporan, itu relatif lebih konsisten. Dibanding kalau harus ngedit semuanya satu persatu, wah tidak akan pernah selesai. Tapi kalau dari awal sudah diberikan ini loh, frase yang digunakan untuk objek ini. Ini loh kata yang lain-lain itu. Itu nanti jadi sangat mudah untuk di-track oleh Google. Nah ini sepele, tapi itu salah satu cara bagaimana kita bicara online ya. Jadi memudahkan tracking audien pada objek yang dimaksud. Jadi berdasar beberapa yang saya lihat juga, Mbak Sita mungkin memang jika tidak bisa merekrut orang-orang yang memang spesialis di bidang tersebut, yang saya sebutkan, alangkah lebih baik memanfaatkan yang ada, tetapi membuat semacam team task force untuk beberapa bulan, untuk beberapa waktu yang disepakati, sehingga bisa terlihat progres dari team task force ini. Bisa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, semua sebenarnya. Karena sekali lagi pekerjaan ini memang terlihat mudah, tetapi kalau tidak dilakukan secara disiplin, tidak mempunyai target yang saya sebutkan tadi, sayang sekali dia akan, sayangnya nanti bisa jadi hanya akan menjadi website yang usang, tidak terupdate. Sebaiknya akan harus ada seperti itu. Terima kasih banyak Mas Em. Ya untuk diketahui, kita sebenarnya punya website ada banyak sekali sebetulnya. Ada berapa website kita total ya? Berapa? 12 paling tidak website yang kita punya, masing-masing dengan fokus yang berbeda-beda. Mungkin tadi Dr. Syed katakan sebagai micro website begitu ya. Ada banyak sekali kami punya dokter. Tapi kalau website lembaga kami sendiri justru, apa namanya kalau saya boleh katakan, seperti tenggelam di antara yang lain-lain ini. Karena kami punya website yang isu, topik spesifik begitu, dan ada juga website lembaga. Website lembaga ini yang memang terus kurang termaintain gitu ya. Sementara website-website isu ini, masing-masing sudah punya penanggung jawab. Jadi penanggung jawab ini yang mengelola website, mengupdate konten dan seterusnya, berdasarkan masukan dari tim tadi, yang dari lima divisi itu tadi. Nah, tapi memang menjaga kedisiplinan untuk mengupdate dan sebagainya. Ini yang memang harus terus digalakkan. Dan mungkin juga butuh informasi-informasi dan knowledge baru, seperti tadi disampaikan, tentang konsisten menggunakan terms, frase, dan sebagainya. Itu yang mungkin memang belum kami terus terang, kami terteliti itu sampai ke sana. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru yang harus kami pikirkan. Nah, yang kedua pertanyaan saya, mengenai penggunaan media komunikasi untuk advokasi. Apakah hal ini dimungkinkan? Dan apabila dimungkinkan, kira-kira bagaimana caranya? Advokasi dalam arti, advokasi secara kepada audiens premiernya, pemangku kepentingan itu yang kami cita-citanya. Inginnya seperti itu. Tetapi... Kalau kami kebetulan karena kami kebijakan, maka yang kami advokasikan biasanya adalah perubahan-perubahan kebijakan. Kira-kira apakah bisa digunakan? Dan kalau digunakan, kira-kira bagaimana caranya? Nah, apa? Jadi, sebenarnya banyak cara yang dilakukan. Yang paling populer ya menggunakan situs change organization. Itu salah satu yang biasa kita gunakan. Kemudian bisa juga, Bapak-Ibu itu membuat seperti pooling pendapat. Itu kadang-kadang juga trik yang bisa digunakan untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kadang-kadang kan kalau hanya opini, itu kan bisa jadi tidak terlalu diperhatikan. Tapi begitu didukung oleh evidence, data pooling, survey gitu loh. Sekarang kan mudah kan? Dengan medsos pun juga bisa. Dengan Google juga mudah. Nah, itu akan jauh lebih efektif ya ketika menyuarakan. Nah, tadi masalah apa? Websitenya lembaga malah tenggelam. Gunakan tag title aja. Tag title. Jadi kalau seperti di Wikipedia itu kan sangat umum digunakannya. Jadi tetap orang akan tergoda untuk klik juga. Apa sih itu? APK, PM itu. Nah, itu lah. Saya kira itu. Kalau untuk digital advocacy sendiri, yang saya, sejauh yang saya amati, untuk benar yang dikatakan oleh Pak Syahid, bahwa yang bisa kita lakukan sederhana adalah menggunakan platform crowd sourcing seperti change.org atau kitabisa.com mungkin dia lebih kepada bentuk amal. Tapi ya, aplikasi yang untuk donasi amal. Tetapi jika memang bisa dikaitkan, change.org mungkin sekali lagi bisa dipakai. Atau jika tidak, ada salah satu contoh yang dilakukan oleh Tempo, melakukan namanya crowdfunding journalism. Tapi bukan istilah itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan, bahwa mereka membuat suatu gerakan, gerakan yang kemudian mereka, ya sekali lagi mereka membuat website sendiri, kemudian bisa berarti bahwa website ini bersifat temporer, ataupun juga permanen yang sekali lagi perlu dilingkan dengan website-website yang tadi misalnya yang banyak, yang masing-masing bidang itu, dan kemudian website utama. Alangkah lebih baik memang jika website utama itu bisa diakses, sehingga dari website utama, kemudian orang-orang atau pengunjung bisa mengklik yang diinginkan, atau sebaliknya. Harus ada timbal balik link yang terhubung. Lalu selanjutnya juga perlu, kalau misalnya tadi melakukan crowdfunding advocacy, kalau bisa disebut, tetapi bukan crowdfunding crowd advocacy, mungkin istilah seperti itu, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam, atau orang-orang yang ingin kita engage untuk terlibat di dalam advokasi secara bersama-sama itu tadi, secara tidak langsung kan kita membuat gerakan digital, gerakan perubahan digital yang menginspirasi kita bisa itu tadi, atau change.org. Olehnya itu kita bisa buat platform sendiri, yang tentu saja bisa di lebih sederhanakan daripada kita bisa, karena sekali lagi tujuan utamanya adalah pemerintah, karena pemerintah sekali lagi dia punya urusan yang lebih banyak ketimbang dengan ini, maka akan lebih baik singkat, padat, dan jelas pada gerakan atau advokasi yang ingin kita sampaikan, lalu seberapa banyak orang yang terlibat di dalam, ada counting person, atau kemudian berapa banyak orang yang meneretangani tanda petik petisi digital di dalam itu, sehingga pemerintah bisa mengakses secara langsung, tanpa perlu kita sampaikan dokumen tebal, advokasi, cukup memberikan link yang tadi, mereka bisa mengeceknya di situ, plus sekali lagi perlu disampaikan dalam bentuk infografis yang singkat, padat, dan juga eye-catching. Ada hal menarik ya, saya kira ini penting juga untuk PKPM. Silahkan lihat Youtube ya, Behavioral Change oleh Jenny Cross. Itu lumayan menarik ya, jadi di situ dikatakan bahwa sebetulnya memang benar, edukasi akan merubah perilaku, tetapi tidak semata-mata seperti itu, tergantung bagaimana cara kita menyampaikan, tadi yang saya sebutkan, opini harus didukung dengan evidence yang membuat orang itu wow gitu loh. Terus yang kedua, terjadi anu, seperti antitesis ya, jadi bukannya perubahan sikap itu mendrive perubahan perilaku, tetapi justru perilaku itu yang mendrive perubahan sikap, dengan cara social norms. Nah itu loh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah di hotel, kalau dinyatakan jangan menggunakan anduk jika memang tidak dibutuhkan, itu orang enggak akan peduli. Tapi kalau dikatakan 9 dari 10 tamu tidak akan menggunakan anduk jika memang tidak dibutuhkan, itu jauh lebih efektif. Itu menarik tuh, terkait dengan upaya lembaga untuk bagaimana melakukan moral suasion, mempengaruhi para pengambil kebijakan. Youtube-nya Jenny Cross. Bagus sekali tuh, silahkan. Jadi, untuk menguatkan tadi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ada yang ingin bertanya? Satu, sebelum kita tutup. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kami berterima kasih sekali atas waktu dan paparan yang sudah disampaikan, yang sangat memperkaya pemahaman kami dan mudah-mudahan kami bisa menindak lanjut ini dengan hal-hal yang lebih nyata untuk memperbaiki komunikasi kami di PKMK. Sekali lagi, terima kasih. Dr. Syahid, Mas Ham, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan kalau suatu saat kami undang lagi untuk datang ke PKMK. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan. Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian maka acara pada pagi ini kami sudah selesaikan sampai di sini. Kami harap Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari kehadirannya di sini dan dapat menerapkan ilmu barunya nanti dalam pengembangan website-website kita dan dalam pengembangan komunikasi kita kepada para pemangku kepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.